Kinerja angkutan barang PT. Kereta Api Indonesia menunjukkan kinerja yang positif pada semester ke-1 tahun 2022. Kinerja angkutan barang secara tahunan pada periode semester ke-1 tahun 2022 mencapai 26,7 juta ton atau naik 15 persen dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Kinerja angkutan barang PT. Kereta Api Indonesia persero mencatat kinerja angkutan barang pada semester pertama 2022 mencapai 26,7 juta ton atau naik 15 persen secara tahunan, di mana periode yang sama di tahun 2021 mengangkut sebanyak 23,2 juta ton barang. Peningkatan kinerja angkutan barang Kereta Api Indonesia tersebut seperti diungkapkan Vice President Public Relations PT. Kereta Api Indonesia Joni Martinus baru-baru ini, secara umum dipengaruhi pandemi yang semakin meredah, sehingga iklim usaha semakin membaik. Apalagi keunggulan angkutan barang dengan menggunakan kereta adalah mengurangi dampak eksternal, seperti kemacetan dan polusi serta meningkatkan daya saing global. didominasi oleh angkutan batu barang sebesar 20,6 juta ton atau 77,2 persen dari total angkutan barang kereta api Indonesia. Karena kereta api Indonesia juga ikut berperan dalam proyek strategis nasional 35.000 MW, dengan menyangkut batu barang sebagai bahan bakar utama infrastruktur listrik PLN. Menunjukkan bahwa layanan angkutan barang menggunakan kereta api semakin diandalkan oleh masyarakat dan memiliki prospek yang cerah. Angkutan barang KAI pada semester 1 tahun 2022 ini didominasi oleh angkutan batu barang. Kedepan lanjut Joni, pihaknya akan mengoptimalkan angkutan barang, dengan terus melakukan riset potensi angkutan barang, melalui kolaborasi dan menggandeng bitra baru, serta melakukan rekayasa pola operasi. Terima kasih.